Menikmati rahang tuna dan mujair bakar di rumah makan Sabrina Matungkas Misnah, Hasa Utara Tribuners. Rumah makan Sabrina ini berada di dekat Tugu Zero Point, Hasa Utara. Rumah makan ini menyediakan tempat makan yang luasnya kurang lebih 20x25 meter. Namun yang menjadi salah satu tempat favorit anak muda adalah lokasi lesehan atau pondok. Lesehan ini terbagi menjadi 10 tempat yang satu baris, tapi sudah dibuat berpetak-petak. Yang menarik, gratis Tribuners bila pengunjung hendak tambah nasi, serta ada juga gratis singkong. Ada dua jenis cabai yang bisa dipilih juga, yakni cabai tumbuk dan cabai iris. Lalu seperti apa rasa makanan di rumah makan Sabrina Matungkas, Hasa Utara ini? Sudah ada Vistel Mbukuan. Vistel, silakan. Ya, makasih rekan ratu dan selamat sore Tribuners. Memang kalau bicara ikan bakar di Kota Menado memang adalah salah satu makanan yang favorit di Kota Menado. Hampir semua ikan baik daging juga sebagian besar masyarakat sulut pecinta ikan bakar. Apalagi ini Mujair dan Rahang Tunah memang sangat diminati masyarakat Sulawesi Utara kalau dibakar. Nah, dari hasil kunjungan kami di rumah makan Sabrina yang berada di Desa Matungkas, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, memang di malam hari saat kami kunjungi. Tapi kalau kami mau lihat di siang dan malam hari memang lebih ramai di malam hari. Selain sudah tidak lagi jam kerja, di malam hari memang banyak anak-anak muda yang ke rumah makan ini. Apalagi lokasi rumah makan ini memang cukup strategis karena berada di perempatan yang berada di Tugu Seropoint. Di mana Tugu Seropoint ini adalah salah satu ikan di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi di situ memang adalah salah satu jalan yang paling banyak dilewati masyarakat Minahasa Utara. Nah, di situ memang ada dua bangunan yang sudah disiapkan oleh pemilik rumah makan. Ada bangunan yang luasnya kurang lebih 20-25 meter di bagian dalam di mana tempat memasak dan membakar. Namun di situ juga dari pihak rumah makan menyediakan. Itu ada lesehan atau pondok. Itu pondok berukuran kurang lebih 2 meter x 20 meter. Nah, dari 2 meter x 20 meter ini mereka sudah buat berpetak-petak. Jadi satu petak berukuran 2 x 2 meter. Terjadi sudah dibuat lesehan dari 20 meter ini jadi terjadi 10 lesehan. Nah, dari situ sudah disediakan tempat cuci tangan. Apalagi sekarang masih pandemi COVID-19. Ada setiap lesehan ada tempat cuci tangan. Begitu juga yang di dalam tempat memasak para karyawan di rumah makan ini. Nah, saat dipantau di malam hari memang sebagian besar anak-anak muda dan mereka hanya lebih ingin atau lebih berminat duduk di duduk melantai. Dilesehan sambil berbincang-bincang santai bersama teman-teman. Apalagi di situ memang kalau Minahata Utara ini masih termasuk daerah dingin karena berada di bawah Gunung Pelabat. Nah, untuk Rahang Tuna dan Indi Mujahir kurang lebih masyarakat atau pengunjung harus menunggu 20-30 menit sampai masa. Karena setelah dipesan, karena harus dibakar dulu. Setelah dibakar memang di situ ada beberapa gratis. Ada gratis tambah nasi dan ada gratis tambah singkong. Singkong kalau di Kota Manado ini ubi. Nah, selain itu ada juga gratis seperti sayur kangkung. Ada dua jenis cabai. Ada jenis cabai yang ditumbuk maupun diiris. Nah, selain itu juga memang ada cabai yang hanya itu jika diminati oleh pengunjung hanya tidak ditumbuk. Jadi diberikan begitu saja sesuai permintaan pengunjung. Dan memang di malam hari setelah saat kami pantau memang cukup ramai. Ya, jadi bagi tribuners yang ingin mengunjungi tempat ini, lokasinya berada di Zero Point ke Minahasa Utara.